Shalom dan puji Tuhan surat atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan penasihat pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami berdoa Amen Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus tajuk renungan kita pagi ini ialah tidak ada lagi pemisah Pemisah dari apa? Firman Tuhan dalam Matthew 27 at 51 mengatakan Lihatlah tirai bait suci terkoyak menjadi dua dari atas sampai ke bawah Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah Saudara bacaan kita hari ini kita boleh bacanya di dalam buku Matthew 27 at 45 hingga 56 Ini merupakan peristiwa kematian Yesus Nah apa makna peristiwa ini? Sebuah ilustrasi Kedai Cybernet menjadi harapan jutaan orang sebelum penggunaan telepon genggam digunakan meluas seperti sekarang Cybernet ini adalah bilik ajaib yang digunakan jutaan warga Malaysia untuk boleh berhubung dengan saudara mereka yang jauh Rakyat boleh bertelepon sepuasnya lalu langsung membayar kos biaya yang murah berbanding dengan telepon biasa Nah pada saat seseorang rindu ingin berbual-bual dengan orang lain tempat ini menjadi pengantara yang paling efektif pada masa itu Kembali kepada bacaan kita hari ini saudara Pada saat kematian Yesus gempa bumi terjadi dan tabir bait Tuhan terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah Sebelumnya tabir itu memisahkan ruangan di bait suci seperti yang terdapat dalam keluaran 26 ayat 33 Ada tempat kudus dan tempat maha kudus dan hanya orang-orang yang dihususkan Tuhan yang diperkenankan masuk ke sana Ketua pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi takut Melihat peristiwa itu mereka terkejut dan sedar bahwa sesungguhnya dialah anak Allah Peristiwa ini merupakan anugerah yang besar bagi setiap orang percaya Memungkinkan kita untuk bertemu dengan Tuhan Bapak tanpa ada pemisah Penebusannya di kayu salib membuat kita boleh berjumpa dengan dia setiap saat Melalui doa dan penyembahan Yesus sudah berkorban untuk menyediakan pintu agar kita boleh datang langsung kepadanya Saudara bagaimana dengan kita apakah kita juga bersyukur dengan anugerah Tuhan yang begitu besar ini Tuhan sudah memberikan sebuah anugerah kepada manusia Untuk boleh bertemu dengan dia setiap masa tanpa ada lagi pemisah bagi kita yang percaya kepadanya Mari kita datang kepada Tuhan melalui jam-jam doa bila-bila masa dan dimana saja kita berada Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita Untuk meluangkan masa untuk berdoa selagi ada kesempatan untuk merasakan sukacita Damai bersama dengan Tuhan setiap saat Inilah doa dan harapan kita Mari kita bersyukur Mari kita berterima kasih Karena Tuhan memberikan kita kemampuan, kesempatan untuk tetap setia bersekutu dengan Tuhan dalam doa setiap masa Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih Karena sekali lagi kami diingatkan Kami diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan dalam doa setiap waktu Dalam nama Yesus kami berdoa Amen